bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam selamat semua bagi penonton subscriber subscriber sekarang saya akan berbagi ilmu kembali ya saya mendapatkan satu buah motor ya bit F1 ya bit injeksi ya ini injeksinya ya jadi bermasalahannya kemarin datang motor ini berasap ya jadi saya enggak di enggak videokan datang berasap laputnya basah ya jadi ini pistonnya yang kemarin padahal orangnya baru bubut mungkin ya yuk yang beli kawan ya ini pistonnya masih baru 0 0 25 ya ini baru masih pistonnya mau enggak mau ini harus diganti ya dibubut lagi karena curiga karena berasap memang waktu itu piston ini dipasang terbalik jadi saya juga curiga di bagian karena pistonnya terbalik ya yang ini seharusnya ini di atas cuakan yang besar ini di atas itu berada di bawah posisi seperti ini jadi terus saja ya ini lihat kita anal podnya ini basah ya ini artinya oli oli itu keluar dari pembuangan ya ini basah ya kelihatan basah ini kenal podnya baru guys baru ini ini saya sudah bubut ya saya bubut lagi nih karena berasap itu baru ya pistonnya masih tulisannya masih ada ya nah ini sudah baru saya bubut lagi ya karena kemarin ada goresan dan pistonnya terbalik ternyata setelah saya pasang itu berasap dan asalnya itu tidak hilang ya jadi saya pusing juga lihat di bagian headnya itu baik-baik saja bosnya ya bos klipnya bagus sepertinya sepertinya tapi setelah saya cek makanya disini saya tidak harus detil juga ya ini saya cek saya bersihkan dulu biasanya seperti ini terjadi di bagian bos kelepnya bocor ya tapi sebelum kita mengganti bos kelep ini ini kita harus perhatikan dulu ya kita bersihin dulu di bagian buang pembuangan disini ini harus kita bersihkan dulu ya supaya bisa jelas untuk memastikan bahwa barang ini bocor ya atau di in atau di outnya yang bocor seperti itu ya guys saya bersihkan dulu ya sekarang kita perhatikan bersama ya saya mempunyai inisiatif disini bahwa yang bocor itu di bagian headnya ya ntar dulu guys nah ini guys ya saya perhatikan dulu ya ini kelihatan ya disitu ya disini dipastikan harus kering ya cara mengeceknya di bagian ruang ini harus kering kelihatan harus kering ya yang ini harus kering dibersihkan betul-betul ya sebelum kita bersihkan kita lepas dulu ya disini ini ada cincin ya disini ini ada cincin sebelum membuka cincin alas per yang dibawah ini yang disini nah yang ini ya kita harus buka dulu kilkletnya buka semua kering kiri setelah itu kita bersihkan di bagian lingkaran ini ya ini karena biasanya oli masuk lalu disini ya kita terus ya seperti itu ya guys jadi kalaulah motor itu berasap setelah dibubut yang kita harus ketahui yaitu bubutannya baik atau tidak nah ini ya kita perhatikan bersama ya saya akan tembak dengan cairan ya biar sama-sama tahu ilmunya ya ini saya zoom buat yang sebersemungkin ya guys ini kan posisinya seperti ini karena kita mau lihat ya nah ini udah dipastikan di dalamnya itu kering ya nah itu kering ya biar nggak ada penipuan publik ya guys nah itu diperhatikan dalamnya itu kering ya nggak ada basah ya nanti setelah saya kasih cairan nah cara memberi cairan yaitu dari atas sini ya guys untuk mengetahui bocor atau tidak poskeletnya ini ya saya tembak dengan karbu cleaner ya kayak cairan karbu cleaner ya karena karbu cleaner ini mudah menyerap ini saya tembak ini tepinya ya guys nah ini ya kalau di bawah ini basah di sini basah berarti dia bocor nah ya ya guys oke ya kita bakar dulu ya 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 ternyata memang nggak bocor ya yang dari sini sekarang kita cek yang bagian minyak yang bagian oli nggak bocor ya guys kita cek sekarang di bagian minyak ini ya guys jamur ya 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 setelah dicek semua headnya bagus ya guys jadi cara mengeceknya itu memang harus satu persatu dari mulai silnya karena ini silnya baru diganti ya ini posnya bagus ya setelah dites pakai cairan dia enggak ada bocor di bagian ini ya bagian ini ternyata penyakit awalnya yaitu kita harus cek di bagian ini yang enggak kadang-kadang kita enggak perhatikan ya di sini ini klep ini pandai juga korosi ya ini di bagian out-outnya ya kecil sekarang kita perhatikan di bagian ini ini sih disini-sini udah habis ini ya ini sudah bertingkat kita tes pakai kuku seperti ini ya guys kita perhatikan kita tes pakai kuku ini kelihatan guys ini guys ya dia bertingkat ini ya kelihatannya itu ya jadi oli tetap lewat dari sini ya turun ke sini ya guys turun ya ya ini bertingkat nih nah ini kelihatan ya itu jadi dia enggak pakem silklapnya enggak pakem ya Iya guys ini guys ya nih atau ke atas dia kendor ya guys setelah bawakan terseret ini ah di sini ini dia lewat olinya di sini nah ini bocornya di sini ya guys ternyata bos klapnya tadi bagus ya ini diperhatikan ini diperhatikan ya ini ya guys nah ini nggak pakem ya guys nah ini kendor sekali nih guys nah ini guys karena di sini sudah nggak ngepres lagi ya ini ada ini ada yang mengganjal di sini jadi tesnya pakai kuku guys kalau dia sudah porosi atau apa ya terkikis ya mungkin di pernah bengkok atau gimana ini kita juga enggak tahu yang pastinya ini olinya lewat dari sini setelah kita udah cek analisa di sini ini aman ya bos klapnya aman ternyata penyakitnya cuman di sini saja ya nah ini perlu banyak pembongkaran ya kita cek ulang lagi di bagian blog yang tadi ya ini mudah-mudahan ini bermanfaat eh mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman kita semua untuk lebih jelasnya jangan lupa di subscribe like komen eh di kolom komentar di bawah subscribe gratis nggak bayar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol